Terima kasih Kesehatan Kota Bandung melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke sekolah swasta yang berada di Jalan Dago, Bandung, Jawa Barat. Dalam sidak kali ini, petugas menemui sejumlah guru dari warga negara asing khususnya Cina. Petugas memeriksa dua guru yang mengajar bahasa Mandarin dengan teliti. Meski tidak ditemukan adanya indikasi virus corona di guru Cina tersebut, namun petugas mengingatkan untuk selalu tes kesehatan. Kita ketahui bahwa saat ini wabah corona sedang lumayan menghebohkan kita semua. Dan kebetulan juga kita harus mengantisipasi kondisi ini dengan kami melakukan penyisiran ke beberapa tempat usaha yang telah kerjanya dari Cina. Kebetulan Kota Bandung ada 47 orang telah kerja dari Cina di 18 perusahaan. Yang pasti kalau memang ada yang sakit ya harus kita amankan lah. Amankan dalam artian sesuai dengan protab. Kita dengan dinas kesehatan nanti apakah pasien itu dibawa ke rumah sakit untuk seperti apa. Atau apakah harus ada hal-hal lain pemulangan itu dibawa di luar kami ya. Yang pasti bagaimana juga penyelamatan itu. Karena yang sakit pun harus kita secara kemanusiaan harus kita pembati. Jadi tiap pagi semua siswa dan semua tamu yang masuk ke area sekolah kita cek temperatur tubuhnya. Dari sejumlah sekolah, perguruan tinggi dan perusahaan yang disidak, ada 47 warga negara Cina yang bekerja di Bandung. Namun sejauh ini belum adanya ciri-ciri virus corona. Sidak ini dilakukan untuk mencegah virus corona masuk ke Kota Bandung. Yuwana Kurniawan, Bandung TV